Baik, Bebirsa meski banjir kontroversi, pemerintah tegaskan tidak akan memubarkan PONPES Al-Zaitun, melainkan akan memurnikan ajaran-ajarannya yang selama ini dianggap menyimpang. Mengingat dugaan bahwa PONPES Al-Zaitun terafiliasi, sudah melekat selama bertahun-tahun dan banyaknya jumlah santri, mampukah pemerintah melakukan pembersihan di PONPES terbesar di Asia Tenggara ini? Kita akan membahasnya lebih dalam bersama alumni PONPES Al-Zaitun Muhammad Iksan dan juga pegama terorisme Ridwan Habib. Assalamualaikum, selamat sore. Bang Iksan, Bang Ridwan, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sindu Sore. Saya mungkin ke Bang Ridwan terlebih dahulu, Anda sebagai pengamat terorisme dengan tidak, ya rencananya pemerintah tidak akan memubarkan tapi akan melakukan pemurnian. Tanggapan Anda, Bang Ridwan? Saya kira sangat setuju ya, harus kita pisahkan antara kesalahan oknum 1-2 orang dengan sebuah institusi. Jadi saya kira pendapat dari pemerintah, Pak Mahfud MD, Mungkopol Wukam, melakukan pembinaan, melakukan perbaikan-perbaikan yang memang perlu diperbaiki dari PONPES Al-Zaitun, saya kira sudah baik, sudah baik. Sehingga proses hukumnya kan berjalan ya, proses hukumnya berjalan, tetapi secara institusi lembaga pendidikan itu tetap bisa dipertahankan. Baik, kalau anggapan publik atau desakan beberapa pihak Bang Ridwan terkait afiliasi NII dan bagaimana sebenarnya Zaitun sudah cukup lama dan tentunya punya banyak santri seperti itu, apakah pemurnian ini efektif ketika memang langkah ini diambil daripada pembubaran? Dalam penelitian kami ya, saya kebetulan meneliti terorisme sejak tahun 2004, itu malah tidak menemukan kejak pelaku teror yang langsung terafiliasi dengan AZA itu. Kurang tahu kalau teman-teman yang lain. Tetapi rata-rata yang disebut sebagai pelaku NII itu adalah NII yang sudah berafiliasi dengan vaksin proisis. Misalnya serangan di Rio tahun 2018, itu memang dilakukan oleh NII vaksin yang sudah proisis. Jadi kalau kita lihat dalam catatan pidana terorisme, saya kok tidak menemukan ya alumni atau santri AZA itu yang secara langsung terlibat terorisme. Saya tidak menemukan. Sampai hari ini ya, sampai hari ini. Data saya ya. Akan tetapi kalau kemudian NII itu sendiri memang ada. Tapi NII yang terafiliasi dengan vaksin-vaksin yang sudah proisis. Saya ke Bang Iksan, Anda sebagai alumni Al-Zaitun, menilai dari langkah pemerintah yang tidak akan membubarkan, tapi akan membersihkan ya, dalam tanda kutip. Ya, apa namanya, kami sebagai alumni sangat setuju dengan langkah pemerintah yang diambil sekarang. Tapi perlu diingat, Pak, jangan cukup dibatas itu saja. Karena permasalahan yang utama dan akarnya itu adalah tentang NII-nya, bukan tentang Al-Zaitun. Al-Zaitun itu sebenarnya itu tempat yang bersih dari NII. Justru di underground-nya itu, Mas, yang harus dibersihkan. Jadi Al-Zaitun itu tempat persembunyian saja. Dijadikan tempat persembunyian yang legal, mengatasnamakan pendidikan, tapi dalam hal lain mereka itu melakukan kegiatan yang justru makar terhadap negara. Dan bukan itu kegiatannya justru ada di tengah-tengah masyarakat. Nah, itu yang harapan kami sebagai alumni yang benar-benar harus ditangani oleh pemerintah. Karena saya jamin kalau batasnya cuma di penistan agama, yang macam-macam itu, saya jamin 5 tahun, 10 tahun ke depan, pasti akan muncul lagi kes yang seperti ini. Dan kami sebagai ini akan lagi kepanggil lagi dan kena lagi di kalangan masyarakat. Kita tahu ada penistan agama, tindak pidana, seperti itu. Menurut Anda, bagi kisah hal lain apa yang harusnya dikenakan agar tadi yang underground, yang akarnya, yang tadi terafiliasi atau yang memang bergerak di bawahnya ini bisa kena seperti itu? Ya, itu makar terhadap negara yaitu pergerakan NII. Walaupun hari ini yang ditampakkan di Al-Zaitun itu begitu nasionalis, bahkan lebih nasionalis dibanding sekolah-sekolah umum pada umumnya, sekolah lain. Nah, itu cuma kamuflase atau bisa dikatakan sebagai siasat saja. Tapi spirit-spirit pengikutnya semuanya itu nggak akan hilang atau lepas dari spiritnya mereka ingin membangunkan sebuah negara yaitu negara istrinya ini. Ya, kita tahu Zaitun sudah berdiri cukup lama ya Bang Iksan. Berarti dengan kata lain bahwa sebenarnya santri yang sudah lulus, santri-santri yang ada di tengah masyarakat, yang sudah terpapar ini mungkin juga harus didata atau seperti apa? Enggak. Kalau santri itu, kita itu nggak pernah terafiliasi. Cuma, memang beberapa santri itu terafiliasi karena mengikuti orang tuanya yang terafiliasi. Tapi kalau di Al-Zaitun itu memang tidak diproduksi atau dikader untuk menjadi NII. Justru kami itu lebih diajarkan untuk lebih nasionalis dibanding sekolah-sekolah yang lain. Oke, baik. Saya kembali ke Bang Ridwan bahwa langkah ini sudah tepat. Bagaimana pemerintah sebenarnya harus melakukan pembersihan, pemurnian. Tapi yang ditakutkan tadi oleh Bang Iksan ya, alumni, bahwa jangan sebatas tadi penistana agama, tindak pidana, makar. Ada hal lain yang menurut Anda yang harus dilakukan pemerintah agar pemurnian ini efektif? Bang Ridwan. Ya, saya kira konteksnya sedang berjalan ya. Misalnya PPATK kan sudah menelusuri soal jejak pencucian uangnya di situ. Ada sekitar 200-an lebih di rekeningnya yang kemudian di dupukan. Dari situ kan bisa kelihatan. Bagaimanapun kalau misalnya ada organisasi klandestin memanfaatkan cover, apakah itu bentuknya kooperasi, apakah itu yayasan, ataupun kondok pesantren, itu pasti akan terbongkar dari situ. Karena logistik dikelusuri dari finansial terorisme. Tetapi sekali lagi, institusi pondok pesantren ini saya kira juga menjadi penting untuk kita luruskan ke masyarakat ya. Sehingga seolah-olah hampir 2 bulan lebih ini ya, pondok pesantren ini disoroti. Seolah-olah kemudian pondok pesantren itu institusi yang menakutkan, salah, dan seterusnya. Ini saya kira harus kita ubah. Pondok pesantren itu institusi yang baik, institusi yang benar. Institusi yang justru menjamin anak-anak muda bangsa menjadi nasionalis. Bahwa kemudian ada beberapa oknum yang memanfaatkan organisasi pondok pesantren untuk operasinya sendiri, ataupun berkelompok, itu yang sedang diselidiki oleh penegah hukum. Oke. Nah sekarang kan, sekarang ini gebiah uyah kalau istilahnya itu. Gebiah uyah itu semua orang dianggap, misalnya Mas Iksan ini kena batunya juga kan, kena apa, kena ketahnya juga. Seolah-olah Anda, Anda al-ruhnya Zaitun berarti Anda begini, Anda begini. Nah ini saya kira harus diluruskan. Oke. Supaya juga masyarakat bisa tenang dan aktivitas penegakan hukumnya berjalan baik. Baik. Jadi kalau kita lihat, saya masih ingat bagaimana ngeruki ya bang ya, Abu Bakar, Mbak Asir. Ini kan pesantrennya melahirkan, kita sebut misalnya teroris, tapi tidak dibubarkan tadi. Jadi dari contoh seperti ini saja, bahwa sebenarnya Zaitun ini baik ya, santrinya lulusannya banyak berprestasi, kurikulumnya bagus, tapi oknumnya ya, Bang Ridwannya yang harus tadi mendapat sanksi dan juga di trace seperti itu, Bang Ridwan. Iya, sedang berjalan ya. Saya tidak juga mau menyebut pondok pesantren yang lain, karena pondok pesantren yang lain juga punya kurikulumnya sendiri dan juga mereka biasanya juga tidak terhabiliasi dengan itu, dengan terorisme. Jadi saya kira sekali lagi dipilah yang benar, memilah antara sebuah institusi pendidikan dengan penggunaan, penyalahgunaan dari oknum. Nah sekarang kan itu sudah mulai dipilah nih, sudah mulai ditelusur rekeningnya, sudah mulai disidik, dan sebagainya, sehingga kemudian nanti akan kelihatan. Oke. Nah saya setuju dari situ nanti pemerintah melalui poluka maupun pemerintahan agama masuk mungkin memberdayakan para alumni, gitu ya. Kemudian bisa ditata, bisa ditata. Mana kurikulumnya, kemudian afiliasi kurikulum, pengajar, ustad, dan seterusnya, itu kemudian ditata menjadi lebih baik. Baik, jadi memang sasaran kita ya Bang Ridwan, oknum ya, bukan institusinya, karena belajar dari banyak kasus, tidak ada sejarahnya pembubaran pondok pes, walaupun tadi melahirkan teroris ya, ataupun tadi berafiliasi, malah pemurnian ini adalah cara yang sangat baik untuk tadi banyak pihak. Nah saya ke Bang Iksan Bawa, sebagai alumni, tentunya ini langkah yang baik dari sudut pandang Anda. Lalu apa yang bisa dilakukan alumni sebenarnya juga dalam membantu pemerintah, agar ya saudara-saudara kita yang masih mondok di sana, dan juga yang akan mondok tentunya bisa mendapatkan paham yang memang sesuai dan tidak menyimpang dari sudut pandangan Anda, Bang Iksan. Ya, kami sampai saat ini siap dimintai keterangan, apapun itu ya, kayak gitu, siap membantu pemerintah dalam mengusut kasus ini. Kami juga, apa namanya, forum komunikasi alumni Al-Z itu juga sudah menyatakan bahwa semuanya kami serahkan kepada perundang-undangan Republik Indonesia. Semua nggak akan ada yang kami tutup-tutupi gitu. Kami akan membantu pemerintahan jika dibutuhkan keterangan dari kami. Baik. Dan selagi kasus ini berlangsung penyidikan seperti itu Bang Iksan, haruskah, walaupun tidak ditutup ya, haruskah, ya tadi penerimaan misalnya, siswa baru, santri baru dipospon terlebih dahulu? Dari sudut pandangan Anda? Ya. Sampai selesai dulu ini? Ya, jadi berkali-kali saya katakan bahwa Al-Z itu cuma cover aja gitu. Baik. Jadi, dari segi pendidikan dan lain-lainnya itu tidak bermasalah, tidak ada indikasi apapun. Oke. Kecuali orang-orangnya, petingginya itu loh, dengan jamaahnya yang datangnya ketika ada momentum tertentu itu. Oke. Jadi, oknumnya ya Bang Iksan ya, kalau dari pola, kurikulum, semuanya baik-baik saja ya? Betul. Oke. Baik. Satu mungkin terakhir, Bang Ridwan, bahwa tadi kita lihat bagaimana langkah ini baik, metodenya juga banyak. Lalu, kalau kita lihat juga, pemerintah sangat hati-hati, belum ada penetapan tersangka, masih memeriksa saksi seperti itu, dan masih mentres bagaimana TPPU, ya, dengan beberapa rekening yang disebutkan. Langkah apa yang harus dilakukan pemerintah ke depannya agar bagaimana masyarakat ini biar tidak gaduh juga, pemahamannya, Bang Ridwan? Ya, saya kira sudah berjalan baik dalam konteks mendudukkan ini menjadi kasus dalam ranah koridor hukum. Tidak dalam ranah opini publik. Baik. Karena kalau ranah opini publik nanti, aduh masa, yang sini demonstrasi, yang sana demonstrasi, gitu kan? MUI didemo, Azaitun didemo, dibalas lagi MUI didemo. Kalau ada satu bikin konten YouTube, satunya konten YouTube, satu bikin TikTok, satu bikin... Nah, ini akan membuat gaduh di masyarakat, kemudian juga efeknya kemana-mana, termasuk kepada para alumni, mereka juga bisa terdampak dengan hal itu. Jadi, saya kira, saya sedukkan dengan pemerintah, gini, dudukkan dalam koridor hukum saja. Baik. lakukan operasinya dalam konteks penegakan hukum, sehingga kemudian prosesnya berjalan fair, nanti yang akan memutus di pengadilan. Nah, soal opini publik, saya kira media masa, termasuk televisi, MNC, Sinto, itu juga punya peranan penting untuk menjelaskan ke publik, termasuk juga meminta keterangan dari para alumni, supaya bisa kemudian jelas. Azaitun itu sebenarnya seperti apa? Apakah sebenarnya ini memang, tadi saya sampaikan Mas Iksan, ini kan sebenarnya hanya semacam toko, dalam tanda petik. Toko yang dimunculkan ke depan, tapi di balik layar, itu ada yang bergerak untuk mengelola toko itu, tetapi tokonya toko baik-baik saja. Kita mau beli teh botol di situ apa, ada saja semua. Normal, seperti toko-toko yang lain. Ini saya kira harus sesuai dengan koridor saja. Analogi yang menarik tadi, toko ya. Tambahin analoginya mas, sedikit mas. Boleh, silakan, Bang Iksan. Jadi ada orang yang sebenarnya itu, dia pengedar obat terlarang selama ini. Nah, dia pada waktu yang bersamaan, dia buka apotik yang sesuai dengan BP POM. Jadi ketika orang, apa namanya, agen-agennya ketangkap yang mengedar obat terlarang itu, dia sembunyi di balik apotik yang sesuai ini tuh. Itu. Oke. Yes. Dan satu maksudkan, mungkin kalau kita tahu, Pak Anjing Gumilang banyak bicara ke media, dan kita bisa dapatkan banyak sekali, wawancara terbaru ya di rana publik. Ada komentar soal bagaimana beliau tadi menyatakan bahwa ini tidak ada yang salah di sini. Bang Iksan. Ya, kalau kami yang bagi yang ngerti ya, kami geleng-geleng kepala aja melihat pas wawancara beliau. Kenapa Bang Iksan? Ya, kayaknya, mohon maaf ya, kalau kami bilangnya di grup WhatsApp alumni itu, kalau ada yang mau belajar bohong nonton tuh, gitu. Karena publik juga ketika melihat wawancara ya, yang terbaru juga agak-agak mulai bimbang nih, ini benar nggak atau nggak gitu. Jadi memang tadi kalau dari alumni sepakat bahwa tadi ya sikapnya ya? Coba dihadapkan langsung dengan saya, dengan alumninya, dengan Ibu Leni yang mantan pengikutnya. Coba bisa jangan dihadapkan dengan wartawan, bisa nggak? Oke, baik. Bang Iksan, terima kasih atas waktunya, dan juga Bang Ridwan, terima kasih juga atas waktunya dan insightnya bahwa tadi ini langkah yang baik, bagaimana pemerintah harusnya tetap menegakkan institusinya, tapi oknumnya yang bersalah, yang menyimpang tadi harus ditindak. Terima kasih Bang Iksan, Bang Ridwan. Salam sehat untuk kita semua. Selamat sore. Selamat sore.